Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Bank Sentral Rusia memulai uji coba ruble digital tahun lalu dengan tujuan mengintegrasikannya dengan transisi cryptocurrency dalam perdagangan internasional. Rusia berencana menggunakan cryptocurrency dan ruble digital dalam perdagangan dengan China, mitra dagang terbesar mereka, mengambil inspirasi dari Yuan Digital Tiongkok. Ketua Komite Pasar Keuangan sekaligus anggota Duma Negara, Anatoly Aksakov pada Juni lalu menyatakan bahwa Rusia dan Tiongkok memiliki pengalaman yang signifikan dengan mata uang digital dan kemajuan teknologi di bidang ini berkembang pesat. Pengembangan penggunaan mata uang digital dengan Belarus juga sedang dipertimbangkan. Rubele digital telah diuji sejak Agustus 2023 dengan sekitar 30 perusahaan dan 11 kota yang saat ini menggunakan mata uang tersebut. Metro Moskow dan beberapa stasiun pengisian bahan bakar Lukoil telah mulai menerima rubel digital sebagai metode pembayaran. Presiden Putin menegaskan pentingnya adopsi luas rubel digital. Namun para ahli mencatat bahwa uji coba domestik yang berhasil sangat penting sebelum mata uang digital ini dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Demikian berita terkini terkait Bank Sentral Rusia yang uji coba rubel selama setahun. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenapro yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.